Sudah hampir di penghujung tahun anggaran 2022, pendapatan asli daerah di 11 organisasi perangkat daerah Merangin masih di bawah 50 persen. Bahkan di Dinas Perternakan dan Berkebunan Merangin masih 0 persen. Hal ini membuat pendapatan asli daerah Kabupaten Merangin menjadi sulit tercapai. Memasuki penghujung tahun anggaran 2022, realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Merangin baru mencapai Rp82,4 miliar atau 69,71 persen dari target Rp118,2 miliar. Beberapa OPD yang targetnya masih di bawah 50 persen, diantaranya Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Sedangkan Dinas Peternakan dan Perkebunan capaiannya masih 0 persen. Kabit Pengembangan Regulasi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Merangin, Syafril T. mengatakan pihaknya telah mengadakan rapat dengan OPD yang bersangkutan, serta mengatakan rapat internal di BPPRD membahas bagaimana mengejar target yang telah ditetapkan. Hal ini membuat target pendapatan asli daerah di tahun 2022 ini bakal sulit tercapai. 13 OPD pengelolaan PAD ini ada salah satunya yang masih kosong nihil dari target yang ditetapkan. Masih kosong, belum ada realisasi. Riko Saputra, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!